Saya ingin bicara tentang klaim-klaim sukses pemerintahan Jadi negara ini sebenarnya layak dicurigai Dia itu adalah sejenis institusi yang seperti kata mereka itu A necessary evil Oposisi itu dibayar lebih mahal oleh negara daripada the ruling party atau the ruling coalition Kenapa? Karena oposisi itu diharapkan mengontrol jalannya pemerintah itu lebih efektif Assalamualaikum teman-teman Kita lanjutkan Kita lanjutkan Diskusi kita Tentang Soal-soal yang berkembang Pada saat Menjelang Ilpres ini Saya ingin Bicara tentang Klaim-klaim sukses Pemerintahan Jadi kalau kita kasih judul Itu Adalah klaim-klaim sukses Tema klaim-klaim sukses ini Apa namanya Adalah tema penting Adalah tema menarik Maksud saya Karena ini tema yang sering saya bahas Terkait Memang kita itu Memang kita itu punya alat ukur dari sukses Negara Negara Organisasi negara itu memang rumit Karena itulah kemudian Negara itu Gampang Meng-klaim dirinya Meng-klaim dirinya sukses Dan tidak gampang diklaim gagal Maksudnya itu karena Alat untuk meng-klaim sukses itu Paling banyak dipegang oleh Aparatur di dalam Negara atau pemerintahan itu sendiri Itu sebabnya Kenapa Sedari awal Pemerintahan demokrasi itu Disebut sebagai The best among the worst Gitu ya Terbaik dari yang terburuk Karena Negara itu Sendiri oleh para pemikirnya Oleh para filosof Itu sudah dicurigai dari awal Dia itu adalah sejenis institusi yang Apa ya Seperti kata mereka itu A necessary evil Jadi Ya evil Jadi dia itu semacam Kejahatan Atau Sesuatu yang Apa Merusak Sesuatu yang Jelek gitu Tapi terpaksa kita perlukan Karena kita gak punya cara lain Jadi itu pesimisme Sebenarnya Meskipun kemudian Banyak pemikir-pemikir Tentang negara Seperti Fukuyama Terakhir menulis Tentang betapa pentingnya Kita memperkuat negara Karena kita tidak punya Alat untuk menyatukan Kelompok-kelompok Sosial di dalam masyarakat Kelompok-kelompok Politik dalam masyarakat Dan juga Kelompok-kelompok agama Dalam masyarakat Apalagi sekarang Tetapi Kecurigaan orang Kepada negara itu Bersumber dari satu fakta Bahwa memang Negara itu Gak jelas sebenarnya ini Manfaatnya buat kita itu apa Kemudian Diukur kinerjanya susah Jadi seperti saya Bicarakan teori negara Yang lalu Kan tadinya Institusi pertama Yang muncul sebelum negara Namanya pasar Pasar itu Adalah mudah Transaksi Mekanisme Pertemuan Antara warga negara Atau juga Atau pasar itu Dapat dilihat Dalam dua perspektif Bisa merupakan Semacam institusi Tapi juga Mekanisme Pertemuan Antara supply Demand Yang melahirkan harga Tetapi Setelah pasar ada Lalu Pasar itu kan Harus diamankan Karena disitu Ada kepentingan real Kepentingan ekonomi Maka kemudian Lahirlah negara Jadi negara datang Mengatakan Ya sudah lah Kalian gak perlu Mengamankan Pasar Lalu biarkan saya Yang mengambil Itu Prakas-pekarkas Keamanan kalian itu Karena semua orang Datang ke pasar itu Membawa Pengamanan Membawa senjata Membawa aparat Udahlah Biarlah aparatnya Kami yang siapkan Senjatanya kami yang bawa Kalian cuma bayar Disitulah lahirnya Pajak itu Ya Lalu pajak ini Menjadi alat Untuk membeli Aparat Membayar Aparat negara Yang bertugas Mengamankan pasar itu Lalu kemudian Peralatannya juga Dibeli Tapi segera Setelah negara itu Berfungsi Rupanya Negara sendiri Bisa jahat Lalu muncullah Pengawas Kalau dalam tradisi Berfikirnya itu Lahirlah Trias politika itu DPR lahir Sebagai daulat rakyat Untuk mengawasi Tetapi di dalam Tubuh eksekutif sendiri Muncul banyak pengawas Ya sekarang kita tahu kan Udah ada Segda Nanti ada Namanya Irwasda Ya kan Kalau di departemen Itu namanya Muncul Namanya Inspektorat Itu semua Lembaga pengawas Itu Di kita yang sendiri Ada BPK Ada BPKP Itu semua Lembaga pengawas Ya Jadi negara Udah makan uang kita Udah kita bayar pajak Masih juga Bermasalah Bikin pengawas Pengawas dibayar Nanti pengawas itu Diawasi lagi Jadi negara ini Sebenarnya Ya layak Dicurigai Nah itu sebabnya Dalam tradisi Berfikir negara Oposisi harus diperkuat Saya sering mengatakan Dalam sistem Parlementer Oposisi itu Dibayar lebih mahal Oleh negara Daripada The ruling party Atau the ruling coalition Kenapa? Karena oposisi itu Diharapkan Mengontrol Jalannya pemerintah itu Lebih efektif Dengan cara Dia dibayar Lebih mahal Karena itu tadi Segala curang Segala Kebohongan Segala Kongkali Kong Hengki Pengki Segala macam Kejahatan itu Justru Lingering within The government The ruling Government Kalau orang itu Sudah memegang Kekuasaan itu Cara jahatnya itu Udah lah Canggih banget Kalau orang itu Enggak berkuasa Enggak bisa jahat Mengapa cara jahat Orang enggak berkuasa Tapi yang berkuasa Itu jahatnya itu Dasyat sekali Nah itulah sebabnya Tradisi untuk Mengontrol negara itu Harus diperkuat Kita harus Lahir dengan Kesadaran itu Nah Dalam tradisi Presidensial Itu yang saya kritik Di Indonesia ini Karena Banyak yang Enggak paham Dalam tradisi Parlementer Rakyat cuman Memilih Anggota Parlemen Nanti Parlemen Yang membentuk Ruling Apa namanya Coalition Atau pemerintahan Dan sisanya Menjadi minority Membentuk Oposisi Atau menjadi Oposisi Di dalam Presidensialisme Kita dipilih Bareng Presidennya dipilih Sebagai The ruling Apa namanya Executive Lalu kemudian DPRnya juga Dipilih Sebagai pengawas Ya kan Makanya Dalam presidensialisme Itu Sistemnya itu Disebut juga Kongresionalisme Karena Kongresnya juga Dipilih oleh rakyat Rakyat Membentuk Eksekutif Sekaligus Membentuk Legislatif Membentuk Kongres Nah sekali lagi Ini yang kita Pengen Sadari Betul Dalam presidensialisme Anggota DPR itu Adalah oposisi Apapun partainya Apakah presiden itu Berasal dari partai dia Atau tidak Sifat dia sebagai Oposisi itu Harus kuat Terutama kepada Menteri-menteri Yang datang ke DPR Untuk rapat Nah itulah bedanya Antara parlementer Dan presidensial Kalau parlementer Karena yang membentuk Perdana Menteri itu Adalah parlement Perdana Menteri Mondar-mandir ke parlement Kantor Perdana Menteri Dan parlement itu Bersayap Apa Dua sayap Sayap Legislatif Dan sayap eksekutif Jadi dia Mondar-mandir ke belakang Kalau dalam presidensialisme Presiden tidak datang Ke parlement Tapi menterinya Mondar-mandir Nah oposisi parlement Terhadap menteri Harusnya diperkuat Di kita Tidak Orang kalau Oposisi Ngeritik pemerintah Ngeritik presiden Ngeritik menteri Dia bilang Mengganggu kerjaannya pemerintah Nah Itu pertama Teorinya ya Yang kedua Teman-teman Saya Apa Ingin mengkritik Atau Itu tadi Itu tema pertama Fondasi Yang kedua itu tadi Soal sulitnya Apa namanya Menilai kinerja negara Karena dia Organisasi yang Paling besar Organisasi sosial Yang paling besar Maka sulit Kinerjanya diukur Memang organisasi itu Semakin kecil ya Semakin mudah Saya sering katakan Tukang batu itu Individual Suruh bekerja Dia letakkan 10 batu Ya kita bayar 10 ribu Hari itu Dia meletakkan 100 batu ya Kita bayar 100 ribu Itu sederhana Kemudian Kinerja Keluarga Ya makin rumit Organisasi Politik Partai politik Makin rumit Ya nanti Pemilihan Kemudian Korporasi Makin naik Cara mengikut Sampailah kepada negara Negara itu Paling sulit Diukur Kadang-kadang Dalam negara itu Gagal pun Kita disuruh Tepuk tangan Gagal pun Karena itu tadi Karena sulit Dia diukur Kinerjanya Apanya yang Mau dihitung Diukur Nah Karena kesulitan Mengukur Kinerja Ini dugaan saya Yang saya Ingin katakan itu Sebenarnya Secara gamblang Kenapa Pak Jokowi itu Men-switch Kinerjanya Kepada hal-hal Yang fisikal Sifatnya Karena dia Kaget itu Tahun pertama Dia masuk Dia dititipi agenda Politik Sama orang Suruh nyerang Kelompok Islam Gitu Politik dan agama Harus dipisah Lalu dia Apa namanya Oleh kelompoknya Karena Kornya Jadi kaum Intelektual Dari persekutuan Jokowi Ahok Itu sebenarnya Ada di Ahoknya Gitu Inilah kelompok Yang mengimpus Nilai-nilai Dan naratif Yang Jokowi Gak mampu Beban Gak mampu Pikul Misalnya itu Menyerang Kelompok Islam Atau Apa namanya Meragukan Ke NKRI Yang orang Macam-macam lah Itu Naratif itu Yang coba Diintroduksi Dia gagal Pengen ngurus Politik gagal Tapi Kan kue Di dalam kekuasaan Itu kan Dasat jumlanya Pak Jokowi Menerima warisan 2300 triliun Hampir Dari Pak SBY Itu uang gede Cash Yang dapat Dibagikan Kepada siapapun Ya Dalam kekuasaan Dapat memberikan Kekuasaan Kepada orang Dapat menyebabkan Orang itu Punya gaji 100 juta Atau lebih Per bulan Orang-orang Tertentu Yang dia pilih Lalu orang itu Tiba-tiba Dapat gaji Dapat privilege Dapat persilitas Itulah sebabnya Presiden itu Lembah pun Tetap kuat dia Kenapa? Karena yang dia bawa ini Adalah power Dari negara Uang yang Begitu besar Kekuasaan Yang begitu besar Mondar-mandir Tahun pertama Gagal Kelola politik Tahun kedua Bingung Kan Naik 2014 2016 2015 Bingung 2016 Akhirnya Terjadi konflik Ya kan Yang di DKI Kalah di DKI Sudah turun Kampanye Dukung Ahok Segala macam itu Dengan segala macam cara Mau pasang badang Buat Ahok Kalah Bayangkan Presiden kalah Di DKI Kan memalukan Sebetulnya Kalah Ahok Pusing Mesti cari ilmu lain Akhirnya Ketemulah Permainan fisik ini Gitu Ya Pengen Meresmikan semua hal Tapi Saya diberitahu Oleh seorang pejabat Kelemahan Dari pemerintahan ini Adalah Karena dari awal Sejak 2015 Sudah punya fikiran Untuk terpilih kembali Untuk berkuasa kembali Itu sebabnya Menurut saya Terjadi reduksi Pemaknaan terhadap kinerja Nah ini sekali lagi Ini catatan penting ini Terjadi reduksi Pemaknaan terhadap kinerja Sehingga kinerjanya Kemudian dipilih Hal-hal yang sifatnya fisikal Yang dapat dilihat Ya kan Padahal kalau Kita membuat Penilihan secara real Hal-hal yang fisikal itu Sebenarnya bukan tugas negara Dalam konsepsi negara modern itu Negara semakin menghindar dari Mengelola hal-hal yang fisikal Bahkan di negara maju itu Sebagian administrasinya pun Diserahkan kepada swasta Negara tidak lagi itu Berurusan sama beton Semen dan sebagainya Itu semuanya diserahkan kepada Pekerjaannya private Tapi Karena tergesa-gesa Dan pengen punya kinerja Seperti itu Akhirnya Dipatoklah Perencanaan baru Ya Dalam Apa namanya Filosofi Ya membangun infrastruktur itu Lalu difokuskanlah pada Membangun tol Ya Membangun Yang masif itu adalah Membangun tol Kemudian membangun Apa Kereta api Kereta api cepat katanya Lalu kemudian di Jakarta Dibangun lah MRT Ya MRT sebenarnya sih Ya Mastermindnya itu Pak Fosibowo Karena dia itu adalah ahli Tata kota Dokter lulusan Jerman Ahli tata kota Sebenarnya Pak Jokowi ini kan Kalau kita pakai teorinya kan Karena dia mewarisi uang yang Begitu banyak dari Pak SBY Dan fondasi ekonomi yang Begitu kuat Itu sama dengan orang Menerima warisan dari orang tuanya Yang besar sekali Jadi begitu dia menerima warisan Dia lalu nampak Kaya betul gitu Sehingga dia bisa beli motor gede Dia bisa beli rumah bagus Dia bisa beli mobil mewah Ya kan Orang-orang lihat Itu hebat tuh anak katanya Oh Pak Dia bisa beli mobil gede Rumahnya bagus Padahal itu uang warisan semua Uang dari dianya gak ada Nah bahkan uang warisan itu Dapat dipakai untuk berhutang Karena uang Uang yang gede itu kan Mendatangkan hutang Kalau kita kelihatan bonafit Itu begitu Bang Kalau melihat orang datangnya Bonafit Wah Sudah kasih hutang Pinjeman nih orang Iya kan Kita juga begitu Pak Jokowi ini menerima warisan Dari Pak SBY Kaya sekali Kita ini menjadi orang kaya Sehingga seluruh dunia Melihat Indonesia Wah ini negara kaya Ini negara kalau dikasih hutang Hutangnya mampu dibayar Akhirnya apa yang terjadi Dengan mekanisme yang Mohon maaf ugal-ugalan seperti itu Dikerjakanlah itu semua Seluruh pembangunan tol ini Mayoritas sekarang kita lihat Kalau kita baca bukunya itu Dibiayai oleh BUMN Kenapa BUMN? Karena BUMN itu adalah Uang negara sebenarnya Yang dipisahkan Tapi BUMN ini Akibat sovereign guarantee Dari pemerintah Dia memudah mendapatkan pinjeman Dapatlah BUMN-BUMN kita Terpinjeman dan BUMN kita sekarang ini Menjadi peminjam Tidak pernah BUMN kita itu Punya hutang sebesar sekarang ini Dalam sejarah Republik Ini hutangnya paling banyak sekarang Itu tidak saja menyebabkan Terjadinya akumulasi pada hutang Negara Ya kan Selain sovereign Apa namanya Garantinya itu Negara menjadi penjamin Kalau ada apa-apa Ini sebenarnya yang ditagi nanti negara Kalau Anda lihat itu Ada monorail dulu Di jaman Pak Fokke Itu kenapa monorail itu Apa namanya Tidak diteruskan Satu kunci saja itu Pemerintah tidak mau mengeluarkan Sovereign guarantee Karena hati-hati Jadi akhirnya dibiarkan Jakarta monorailnya itu yang jatuh Karena negara tidak mau garanti Kalau negara mau garanti Ya semua Bisa jalan Karena negara ini besar Emas di Papua itu yang dijaminkan Emas di NTB itu yang dijaminkan Batu bara di Kalimantan Sawit di Sumatera Itu semua yang dijaminkan Itu namanya sovereign guarantee Nah sekarang ini Semua sudah diutang Duit Warisan begitu banyak Semua dibangun Tol dan sebagainya Dan akhirnya Pemerintahan ini Hari-hari Merayakan pesta Peresmian Dari apa yang mereka sebut Bangun Mega infrastruktur itu Dengan hutang Dengan uang Dan uang itu sekali lagi Jangan lupa Itu korbannya adalah Subsidi Gaji Gaji PNS Yang memang tidak lagi dikasih Subsidi terhadap Bahan bakar Subsidi terhadap Listrik Dan lain-lain Termasuk juga BPJS Yang hanya 11 sampai 15 triliun Gak mau dibayar Itu dan bangkrut BPJS kemudian Mengurangi pelayanannya Kepada masyarakat Itu semua karena Utang itu tadi Karena uang itu Dialihkan untuk Berhutang dan membangun Menjamin hutang Dan membangun Infrastruktur Nah teman-teman Begitu cara kita melihat Persoalan ini Tapi sekarang ini Saya kaget juga Tadi itu Melihat Video Dimana Pak Jokowi Dengan para menterinya Mengerahkan masa Untuk meresmikan MRT Seolah-olah itu adalah Karya pribadi Daripada Pak Jokowi Seolah-olah presiden sebelumnya Gak pernah ada Seolah Gubernur sebelumnya Tidak pernah ada Untung tadi Pak Anies Baswedan Mengingatkan bahwa Ini proyek lama Dari tahun 85 Dimulai studinya dulu Dimulai pembebasan Lahannya dulu Ijin antar Departemen Antar lembaga Yang punya instalasi Air minum Listrik Tata kota Pertanian Dan seterusnya itu Semua itu ada kerja Lembaga-lembaga Yang sudah berjalan Ya Pada masa-masa sebelumnya Itu diingatkan oleh Pak Anies Baswedan Tapi tiba-tiba Sudah diresmikan Kayak begitu Nah dugaan saya Karena sekali lagi Inilah strategi dari Pak Jokowi Karena Mereduksi skala Dari negara tadi Dia tidak punya Imajinasi lain Yang dia lakukan ini adalah Persemian fisik ini Padahal kalau kita urai satu Saya tidak usah urai semuanya Tapi urai jalan tol Jalan tol itu Jalannya sudah ada Risetnya sudah lama Ini kan sekian Tinggal sebenarnya soal tender Karena mau diserahkan kepada private Private bingung Bagaimana saya mau Mengambil jalan ini Sementara Jalan ini Apa namanya Adalah jalan Yang akan saya kenakan Kepada masyarakat Harga Ketika mereka masuk Pintu tol Mereka harus bayar Tidak visible Tidak ada uangnya Di masa Pak Jokowi Karena ini orang kaya baru Datang Ada uang gampang Dia keluarkan itu Uang untuk tol Dia subsidi itu swasta Dia ambil alih itu pekerjaan Dia ambil alih oleh BWM Eh BWMN penugasan Penugasan Ini sebentar lagi nih BWMN kita semua nih Bisa bangkrut masif nih Bangkrut total ini Dari mana uang Ada satu mekanisme Yang saya ingatkan Nanti di DPR yang akan datang Itu akan jadi skandal Yaitu skandal Yang disebut dengan Apa namanya Penanaman modal sementara Ya Di BWMN kita itu Mereka dapat uang Penanaman modal ini Dari Awal Pak Jokowi itu APBNP 2015 APBNP 2014 Itu Pak Jokowi sudah terima ini Penanaman modal sementara BWMN itu Kalau tidak salah Dimulai 6 triliun pada waktu itu 6 triliun atau lupa Saya 60 triliun Tapi itu yang keluar Uang ini Uang APBN Dipakai ugal-ugalan Sekarang oleh BWMN Dan BWMN ini bisa Bangkrut bareng-bareng Karena dia menanggung Proyek-proyek besar Yang tidak visible Maka pemerintahan ini Memang harus terpilih lagi Kalau enggak Ini korab semua ini Sebab cara Gali lubang Tutup lubangnya Itu akan ngetara Akan terbuka Itulah teman-teman Para ahli Silahkan mengkaji Nanti kita bahas Kebetulan soal BWMN Saya ingin ngomong lagi nanti Karena saya kebetulan Cukup lama Empat tahun Menjadi Apa namanya Anggota komisi BWMN Tapi sekarang Karena BWMNnya Enggak lagi datang ke DPR Karena Menteri Rini Sumarno Ditolak oleh DPR Kita enggak tahu sekarang BWMN kita keadaannya sekarang Kemarin saya ngecek Data-data BWMN Di komisi terkait Komisi 6 Saya enggak ketemu Saya khawatir ini BWMN kita ini Apa namanya Belangsak di dalamnya itu Karena utang yang banyak Ya berdarah-darah Saya dengar mereka enggak sanggup Bayar utang sebetulnya Tapi dipaksa Penugasan-penugasan-penugasan Pada dasarnya Di dalamnya ada masalah Nanti kita lihat Lebih detail Selamat Berdiskusi Nanti saya akan membahas Dan membaca Komentar-komentar Terima kasih telah menonton